Halo Smart Milliarder, apa kabar? Berjumpa lagi dalam channel Sekolah Property Milliarder. Bersama saya, Sulis Tianto, praktisi arsitektur. Kali ini kita akan membahas tentang desain perumahan atau kluster apa yang sangat cocok after pandemi ini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Youtube kami, Sekolah Property Milliarder. Untuk mendapatkan update terbaru dari kami. Pada saat kemarin, siapa di antara kita yang merasa kesulitan pada saat lagi puncak-puncaknya PSBB? Kita mau pergi kemana, ditutup. Kita mau pergi ke perumahan mana, ditutup. Kita mau ke tempat jogging, ditutup. Ketempat olahraga, ditutup. Poin ini pasti akan menjadi pertimbangan tersendiri nantinya bagi para pengembang, para praktisi perumahan, developer, untuk menentukan sistem perumahan atau kluster seperti apa sih yang bakal cocok untuk kita tawarkan kepada konsumen PASKAP SPB. Jadi, ada beberapa poin yang harus kita perhatikan supaya kita bisa memberikan fasilitas yang terbaik yang bisa menjawab tantangan after PSBB itu. Ada beberapa poin yang harus diperhatikan oleh para developer. Yang pertama, fasilitas itu akan menjadi sangat penting untuk ditawarkan. Fasilitas yang lengkap atau dalam bahasa kerennya istilahnya self-sustained lifestyle di master plan. Jadi, master plan yang berdiri sendiri menjadi kota mandiri. Itu akan menjadi pilihan utama dari konsumen ke depannya. Bagaimana kita mengkonsep sebuah kota mandiri? Kota mandiri maksudnya apa? Kira-kira apa yang dibutuhkan mereka pada saat PSBB? Mereka butuh fasilitas outdoor. Itu harus ada. Yang jelas harus ada outdoor space. Ada tempat playground untuk kawasan itu sendiri. Ada tempat berolahraga untuk mereka sendiri. Kalau perlu, ada tempat untuk makan dining area atau tempat istilahnya puja sera. Itu juga bisa kita tawarkan kepada konsumen ke depannya. Intinya apa? Intinya hampir sama seperti sebelum pandemi. Cuman konsumen ke depannya akan lebih fokus pada perumahan yang memiliki fasilitas lebih baik yang akan dipilih oleh mereka. Terus ada pertanyaan misalnya. Bagaimana kalau perumahan kita ukurannya cuma berapa rumah? Kita harus pilih poin-poin fasilitas yang kira-kira mereka butuhkan. Yang paling penting sediakanlah misalnya foodpath. Tempat mereka jogging tiap pagi. Atau yang paling minim sekalipun dengan mengurangi profit kita sedikit tapi akan membawa nama baik kita ke depannya. Misalnya dengan memberikan fasilitas playground atau open area. Itu aja. Coba misalnya kita praktekkan itu untuk perumahan kecil. Pasti orang yang tinggal di situ akan puas. Kalau kita membuat proyek kita ke depannya akan lebih gampang karena kita punya nama yang baik. Dan memberikan istilahnya efek domino yang lebih bagus ke depannya. Self-sustained lifestyle. Itu menjadi pertimbangan kita. Jadi lingkungan yang bisa berdiri sendiri itu akan menjadi poin utama dari masyarakat untuk memilih properti. Yang kedua yang ada poin utama adalah karena nanti kita kebanyakan akan menghabiskan waktu kita di rumah. Jadi dalam penataan sistem rumah, penataan layout dan lain sebagainya itu kita mengadopsi sistem outdoor to indoor. Karena kita lebih banyak menghabiskan ruang waktu kita di dalam rumah. Jadi kita harus membuat layout yang mengakomodasi kebutuhan mereka akan ruang terbuka. Bagaimana caranya? Macam-macam. Bahkan tadi pagi saya baru melihat ada satu desain yang menurut saya sangat atraktif. Mereka menaruh tangga yang biasanya di dalam ruangan mereka taruh ke luar. Itu salah satu caranya. Dengan menutup dengan penutupan. Jadi kesan feel berada di luar itu tampak. Itu sangat disukai. Kedepannya pasti oleh pemilih properti. Yang kedua layout-layout dari bangunan dari unit-unit perumahan kita yang bisa mengadaptasi, mengadopsi, adaptif terhadap perubahan kegiatan kita. Seperti yang pernah saya jelaskan. Jadi layout yang fleksibel. Dengan sistem-sistem yang smart furniture yang bisa berubah sewaktu-waktu untuk kebutuhan kita. Karena kebutuhan kita kan belum tentu. Pada suatu waktu misalnya anak kita pengen sekolah online. Istri kita pengen zoom dengan temannya. Dan kita perlu bekerja. Bagaimana kita menyetting ruangan kita supaya bisa mengakomodasi seperti ini? Yaitu kalau kita masukkan ke desain perumahan kita nantinya mereka akan menyukainya. Poin keempat. Yang tadi saya sebutkan. Di kedepannya itu living room dan kitchen terutama akan menjadi pusat perhatian dari konsumen. Beberapa konsumen saya misalnya di perumahan yang tempat yang kita kerjakan. Dulu kita menyetting dapur hanya ukuran misalnya 2 meter x 3 sudah cukup. Tapi bagi konsumen yang datang pasca pandemi mereka merasa dapurnya kok kecil. Mereka merubah layoutnya. Jadi merubah temboknya supaya bisa bergabung antara dapur dengan ruang makan. Dan konsep-konsep seperti ini kedepannya pasti akan disukai. Karena dapur adalah center point dari rumah kedepannya. Yang kelima poin yang akan sangat disukai bagi pembeli rumah baru terutama adalah adanya ruang terbuka. Yang dulunya kita cuma menyediakan. Ini akan jadi satu pertanyaan misalnya. Kenapa orang lebih memilih rumah dihuk daripada di tengah? Karena pada dasarnya, pada prinsipnya setiap orang bahkan sebelum pandemi menginginkan adanya ruang terbuka yang lebih besar daripada yang dia miliki. Jadi dengan mengadakan taman di dalam rumah di bagian belakang misalnya yang langsung tembus ke ruang makan dengan pintu masuk misalnya dengan ruang tamu, ruang makan dan langsung tembus dengan pintu kaca lipat yang penuh bukaan tembus ke taman belakang. Itu pasti akan menjadi idaman mereka. 5 poin itu, kalau kita aplikasikan ke desain perumahan kita, itu akan menjawab pertanyaan kita rumah yang bagaimana yang cocok untuk konsumen setelah pandemi berakhir. Yaitu yang tadi, yang self-sustained, lifestyle, master plan-nya, yang ada konsep outdoor to indoor, yang layout-nya adaptif, dan yang memiliki dapur yang besar, dan dedikasi ruang khusus untuk ruang terbuka hijau. Demikian, jangan lupa untuk selalu subscribe channel Youtube Sekolah Property Milliarder. Dan teman-teman, jangan lupa kalau ada pertanyaan, isi di bawah, komen di bawah. Bagi pertanyaan yang saya anggap atau tim kami anggap bagus, akan kita bikinkan sesi tersendiri dan kita akan jawab. Sampai jumpa, salam property.